Halo teman-teman Kicomania, jumpa lagi di channel Umah Manuk TV Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan semangat terus untuk teman-teman Kali ini saya akan membahas tentang burung Ciblek Gunung atau Cigun biasa disebut ya Cigun ini saya ambil kembali yang tadinya diafiari Jadi saya pindahkan ke kandang soliter gitu ya Jadi niatnya saya akan mencoba menternak burung ini Dan ini Ciblek Gunung yang tadi diafiari sudah saya pisahkan dan masukkan ke dalam sangkar gantung Yang nantinya akan saya coba ternakan gitu ya di kandang ternak Saya juga penasaran mau mencoba juga bagaimana ternak burung Cigun ini di dalam sangkar gantung gitu ya Nanti kita coba aja bisa atau enggak Yang jelas kita perlu jodohkan dulu Cigun ini Dan kebetulan beberapa hari yang lalu teman saya yaitu Om Nanang Dia membawakan seekor betina Ciblek Gunung betina gitu ya Jadi betina Cigun itu yang nanti akan dijodohkan dengan Cigun jantan ini Kenapa saya mencari Cigun betinanya Karena saya lihat Cigun jantan saat diafiari itu dia sudah mulai mengangkut sarang Bikin sarang gitu ya Dan saya enggak tahu ya Dia tiba-tiba cabut bulu gitu ya Jadi agak sedikit botak di dadanya itu Mungkin karena terlalu birahi Jadi ya karena melihat kondisi itu Saya coba mencarikan betinanya untuk dijodohkan gitu ya Jadi kenapa enggak saya coba tangkarkan di kandang afiari Karena di kandang afiari saya rasa Enggak mungkin terjadi gitu ya Mungkin terjadi kawin gitu ya Cuma untuk berhasil produksi di kandang afiari Saya rasa agak sulit Karena terganggu dengan burung-burung lain gitu ya Contohnya waktu itu sempat ada kacer Yang kacer ini sudah bertelur Dan tiba-tiba saya cek di sarangnya itu Telur kacernya itu sudah pecah Dan yang membuat telur itu pecah adalah burung gelatik batu gitu ya Jadi sebenarnya banyak yang burung-burung yang sudah mulai mau produksi gitu ya Karena mungkin terganggu dengan burung-burung lain Jadi mereka saling ganggu sarang gitu ya Jadi kemungkinan untuk berproduksi di kandang afiari itu agak sulit gitu Jadi saya mau coba ternak burung cigun ini di luar dari kandang afiari Oke teman-teman simak terus nanti bagaimana kelanjutannya Apakah cigun ini akan berjodoh dengan betina yang baru saya dapatkan Oke teman-teman ini penampakan cigun jantannya yang saya bilang tadi Cigun jantan ini cabut bulu gitu ya Jadi agak botak di dadanya itu Dan cabut bulunya ini dia cabut bulu itu untuk nyarang gitu ya Jadi di afiari saya lihat dia nyarang pakai bulu yang dia cabutin itu Mungkin karena sudah birahi gitu ya Pengen cepat-cepat nyarang Nah ini selanjutnya penampakan cigun betinanya Nah betinanya ini Tadi saya sempat ngelihat agak lenje gitu ya Dia sempat ngeleper kayak minta kawin gitu Cuma pas saya satuin ternyata masih dikejar-kejar sama jantannya Jadi saya pisah dulu untuk sementara Dan cigunin betina ini juga sudah mapan gitu ya Jadi memang siapan Siap untuk diternak gitu ya Ya mudah-mudahan aja cepat gitu ya berjodohnya Jadi nanti bisa nyarang Langsung bisa produksi mudah-mudahan ya Terima kasih teman-teman Dan kira-kira videonya untuk kali ini sampai disini Dukung terus channel Umah Manuk TV Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Salam sehat untuk teman-teman semua Dan sukses untuk teman-teman Terima kasih Sub indo by broth3rmax